Nah, sebelum disisihkan tambahin lagi sisanya coko chip tadi ya Karena coko chipnya kan 1 oz ya Yang sedikit di dasar, yang banyak di atas ya Halo teman-teman bakers hebat Di video kali ini saya akan berbagi tentang resep kue yang berlapis-lapis Crunchy dengan isian yang berbeda dari biasanya Ini sudah saya kreasikan dan akan tayang perdana Karena yang punya resep cuma Fanny Baking TV Yuk simak videonya sampai selesai Jangan di skip supaya tidak ada kegagalan dalam proses pembuatannya Bahan yang diperlukan untuk kue kita kali ini 200 gram tepung protein tinggi 100 gram tepung protein sedang 1 sendok akan cukak dapur 1 sendok teh garam 1 butir telur utuh 100 ml air Lebih kurang ya, nanti boleh ditambah 60 gram butter Untuk bahan pelapisnya Kita menggunakan 150 gram flake pastry Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah Kita membuat kulitnya terlebih dahulu Ini tepungnya kita masukkan Dua macam tepung Kemudian Setelah cukak dapur Kita masukkan garam Aduk-aduk Kemudian telur Dan air Ini kita tambah air sedikit lagi ya Sekitar 20 dl Karena kelihatan kering sekali Nah setelah seperti ini Bisa di Ulen Pakai tangan ya Kita tekan-tekan Menjadi satu Nah kondisi seperti ini Kita boleh masukkan Butter ya Uleni sampai rata ya Dan tidak perlu kalis Nah ini setelah kita uleni Lebih kurang 5-10 menit Kita diamkan Sambil ditutup plastik 30 menit ya Nanti kemudian Baru kita beri pelapis Yang perlu dipersiapkan Untuk filling 200 gram Kacang hijau kupas Dicuci bersih 1000 ml air 100 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Seujung sendok teh Vanili 50 gram margarin Kita mau masak fillingnya ya Langkah pertama adalah Masukkan airnya ke dalam panci Bersamaan dengan kacang hijau kupas Ini tadi sudah dicuci Bersih Ini kita masak Sampai menjadi bubur Dan kemudian kita keringkan Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk ya Airnya sudah menyusut Terus kita Habiskan ya Airnya ya Nah ini sudah seperti ini Terus kita lanjutkan Nah ini ya teman-teman Kalau sudah menjadi bubur Seperti ini Kacang hijaunya Kita boleh masukkan Yang berikutnya Gula pasir Marbarinnya Kemudian Garam Dan Kani di bubuk Nah ini diaduk juga Terus sampai mengental ya Nah setelah seperti ini Mendidih sekali lagi Ini boleh dimatikan ya Teman-teman Kita diamkan Satu jam Supaya Mengeras ya Begup ya Nah ini teman-teman Kita sudah diamkan 30 menit tadi ya Kita keluarkan Nah kita mau Persiapkan Bahan pelapisnya ya Kita gilas dengan Rolling pin Oke Beri sedikit tepung Lebih dahulu Kemudian kita mulai gilas Oke setelah adonan Kita lebarkan Menjadi Sekitar 18 cm Kali 40 cm ya Nah kita Mau melipatnya Dengan Diberi Olesan Flake pastri Dengan cara Lipatan tunggal Kita beri tanda dulu Jadi 3 bagian Nanti yang Perlu kita isi Adalah bagian yang Kedua dan ketiga Ya Flake pastri Kita Jadikan 3 kali Proses ya Jadi ini nanti Bagi menjadi 3 Kira-kira Saja Nah jadi 3 bagian Nanti kita Lapiskan Di Lipatan Tunggal 3 kali Ya Ini bagian pertama Kedua Ketiga Pertama Kedua Ketiga Oke Kita ambil Flake pastri Bagian pertama Dulu Masukkan Di Adonan Bagian Pertama Dan kedua Ya Oke Kita lipat Seperti ini Dan Seperti ini Nah Kemudian kita Diamkan Di Freezer Selama 15 menit Ya Dengan Ditutup Plastik Seperti ini Tapi sih Dengan plastik Nah ini Sudah Seperti 4 jam Di Freezer Kita Keluar Kita Gilas Lagi Sama Seperti Tadi Lakukan Lipatan Tunggal Ini kita Tinggal Melapis Yang ketiga Ya Sudah keluar Dari Freezer Ya Bilas Lagi Sama Seperti Tadi Oke Diamkan Di Freezer Lagi Sekali Lagi Seperti 4 jam Kemudian Baru Kita Lebarkan Dan Setak Ya Nah Ini dia Teman Teman Sudah Keluar Dari Freezer Ya Dan Saat Dingin Suhunya Ini Ini Bagus Sekali Kita Tipiskan Jadi Flick Pastry Nanti Lebih Stabil Di Dalam Ya Oke Sekarang Kita Tipiskan Nanti Menjadi Dua Bulatan Ya Setelah Kita Tipiskan Persegi Kita Jadikan Dua Bulatan Kemudian Nanti Kita Isi Dan Kita Tempelkan Oke Ya Jadi Bentuk Yang Cantik Tipis Tipiskan Menjadi Ukuran Sekitar 25 cm X 60 cm Ya Nah Ini Teman Teman Layarnya Sampai Tidak Cukup Ya Ini Sudah Jadi Lembaran Astri Dengan Ukuran 30 x 60 cm Nah Kita Cetak Bentuk Bulatan Satu Sebagai Dasarnya Satu Sebagai Penutupnya Ya Supaya teman-teman Bisa Lihat Prosesnya Ini Saya Lipat Langsung Aja Jadi Kita Enggak Dua Kali Motong Bulatan Tapi Cukup Satu Kali Ya Nah Kita Pakai Bantuan Mangkuk Ya Saya Lupa Ini Harus Lalu Dikerjakan Di Atas Loyang Nah Kita Siapkan Loyang Ukuran 30 x 40 cm Sudah Dioles Dengan Oles Loyang Nah Kemudian Ini Tadi Kacang Hijau Yang Sudah Mengeras Ya Teman-teman Kita Tata Di Tasnya Sini Yang Bagian Pinggir-pinggirnya Jangan Diisi Supaya Nanti Mudah Menutup Menutup Sebelum Disisikan Tambahin Lagi Sisanya Coko Cip Tadi Ya Karena Coko Cip Minyak Satu Oms Yang Sedikit Di Dasar Yang Banyak Di Atas Ya Moteas Tadi Sini Tadi Z Pasti ada lebihan, karena kan ini motif jaring-jaringnya harus terbuka ya. Nah, ini kita siapkan satu telur utuh, kemudian kita poles ya, aduk-aduk dulu, sekedar campur aja. Nah, kemudian kita oles berulang-ulang ya, tiga kalian ya. Teman-teman, sudah agak kecoklatan. Nah, untuk pengeringan, langsung kecilkan sumbunya, ya, 130 derajat. Di oven lagi, 30 menit ya. Nah, ini dia hasil kue kita kali ini, Green Bean Crunchy Pastry. Karena di dalamnya isinya kacang hijau. Kita potong ya. Wuh, kancis sekali. Nah, ini dia penampakannya. Green Bean-nya. Atas bawah, coklatnya. Yanis sekali ini. Demikianlah video kita kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya yang all untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami ya. Terima kasih. Bye. Terima kasih.